Setelah memalui beberapa bulan, akhirnya kami bisa menyusun kronologi kejadiannya. Jadi awalnya dengan pelaku ini, satu SMA, satu sekolah, jadi kenal di SMA, kemudian pacaran hanya tiga hari diputuskan, ternyata ketika diputuskan ini menjadi persoalan yang lebih berbahaya. Jadi menurut pengakuan adik kami, tentu saja ini perspektif keluarga, teman-temannya di sekolah ini dipukuli hanya karena untuk mengancam adik kami supaya mau pacaran lagi. Bahkan pelaku ini mengancam tidak mau ikut ujian jika tidak balikan lagi. Dan di sini ada peran sekolah, salah satu guru wali kelasnya, ini yang memaksa adik kami untuk pura-pura pacaran supaya tersangka ini mau ujian, sehingga nama sekolah menjadi baik-baik saja. Kami menyimpan nama gurunya. Oke, singkat cerita, satu waktu terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap adik kami, dan dia juga memvideokannya. Lalu kemudian video ini dipakai untuk mengancam adik kami supaya berpacaran dengannya. Jadi sejak awal memang penolakannya luar biasa. Karena sejak saat itu, itu kejadian antara 2020 dan 2021 agak sulit kita melihat ini sebagai hubungan pacaran, karena semua percakapannya itu adalah ancaman. Jadi sangat miris sekali. Beberapa percakapannya sudah saya share ya di Twitter gitu. Agar orang-orang paham bagaimana orang yang menerima kekerasan terus-menerus, ini juga mentalnya hancur gitu. Jadi bayangkan ya, kita perempuan apalagi ya, videonya diancam terus seperti itu. Jadi hampir semua teman-teman dekatnya itu tahu, karena dikirimi satu persatu. Karena pelaku ini tidak mau adik kami memiliki teman. Pelaku ini setiap ada adik kami dekat dengan teman perempuan dan laki-laki itu dikirimin. Makanya teman-teman adik kami ini sekarang hadir semua gitu ya, karena mereka juga kesal dengan pelaku yang selama tiga tahun tersebut, mereka dikirimi video itu mengancam. Bahkan melakukan pemerasan juga, meminta uang. Kalau nggak dikasih uang, nanti videonya disebarkan. Karena pelaku ini suka main game online, jadi meminta kepada adik kami agar ditransfer untuk main game online. dan saya nggak tahu namanya, namanya skintransformer.com. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.